Aku tak bisa menemukan pekerjaan lain. Empat titik tumor yang kuderita semakin membuatku menderita. Tapi apa mau dikata? Di kaki gunung Singgalang, di Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Aku menumpang hidup bersama ayah dan bundaku. Seperti biasa, udara pagi yang dingin mengingatkanku pada pekerjaanku. Ya, membersihkan sayuran wortel. Aku hanyalah buruh upahan untuk membersihkan wortel-wortel ini. Bayarannya 15 ribu rupiah untuk membersihkan lima karung wortel. Upaku itu sangat berarti bagiku untuk membantu keluarga. Ini kasih lawan tuanya, gak ada yang bantu. Saya bisa menolong sedikit. Kan uang kepada lawan tua. Itu saja, berapa yang saya mendapat. Ya, berikan ke penentuan. Aku tak bisa menemukan pekerjaan lain. Empat titik tumor yang kuderita semakin membuatku menderita. Tapi apa mau dikata? Aku tak bisa melenyapkannya dari tubuhku. Terpaksalah, aku tetap bekerja sambil memikul tiga kilo tumor di tubuhku. Ya, sakit. Saya tetap bekerja. Kesusahan apak atau ayahku, kesusahan amak atau bundaku berarti kesusahanku juga. Apak dan amak sangat menderita dengan kejadian keluarga kami. Padahal dulu keluarga kami pernah percaya. Bertahun-tahun yang lalu, apak merupakan seorang seniman desa. Ia pemain saluang yang cukup dikenal. Mungkin permainan sulingnya jualah yang membuat amak terpikat pada apak. Setelah menikahi amak, apak pun berpindah haluan menjadi petani. Kerja keras apak sebagai petani sayur di Koto Baru menghasilkan sebuah rumah dan sawah yang luas. Namun saat usiaku 14 tahun, kemiskinan mulai menggerogoti kami. Seiring dengan datangnya penyakit tumor ganas di tubuhku. Apak mulai menghabiskan harta yang kami miliki untuk mengobatiku. Terima kasih telah berumur 14 tahun. Itu rasanya seperti ditusuk selesai itu. Tapi kutahan saja rasa sakit itu setiap aku pergi sekolah. Di SMP Negeri Koto Baru. Dan semakin lama, aku semakin susah berjalan. Ya susah lah, terlambar apa-apa ya. Kala itu teman-teman tak ada lagi yang mau berteman denganku. Dan sendirinya saja. Tak ada lagi teman. Sejak di SMP, ada punya teman. Menjauh. Dalam hati aku bertanya, kenapa aku dijauhi teman-temanku? Toh bukan aku yang meminta penyakit ini datang padaku.